Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore semua Hai materi kita hari ini adalah mengelola data report ya kalau minggu lalu itu adalah membuat tabel materinya sekarang kalau tabelnya sudah dibuat data reportnya bisa kita kelola atau kita lakukan pengaturan ya sekarang kita lihat disini mengelola data rekod yang pertama adalah mengurutkan data dalam database access mengurutkan data itu ada dua yang pertama adalah mengurutkan data menggunakan short ascending dan mengurutkan data secara short descending nah harus bisa dibedakan mana ascending dan mana descending ya sekarang kita akan melihat bagaimana cara mengurutkan data menggunakan short ascending hal yang pertama kita lakukan adalah pilih dulu file atau kolomnya ingin kita jadikan kunci pengurutan kemudian pilih dan klik tombol short ascendingnya ini tombolnya seperti ini ya aja ya aja tapi panahnya kebawah kemudian akan mengurutkan dari bawah ke atas nanti untuk datanya ya sekarang kita lihat disini adalah kotak dialog untuk database accessnya kemudian ini adalah tombol dari pada short ascendingnya perlu diingatkan bahwa untuk pertama kali sebelum kita melakukan pengurutan kita harus punya dulu data atau tabelnya ya seperti minggu kemarin kita sudah membuat yang namanya tabel barang nah nanti tabel barang ini bisa digunakan untuk pengurutan kemudian kita lihat yang kedua yaitu mengurutkan data secara descending sama seperti short ascending dilih dulu file nya yang mau dilakukan pengurutan kemudian klik icon nya atau tombolnya ini Z A ya kemudian nanti hasilnya akan seperti ini ya sekarang kita lihat disini di aksesnya ibu buka aksesnya ibu sudah punya tabelnya ya seperti minggu kemarin semua sudah ibu suruh untuk membuat tabel ini kemudian di tabel ini kita bisa melakukan pengurutan secara ascending contoh misalkan kita mau melakukan pengurutan pada kode barang jangan lupa disorot dulu atau di blok dulu kolom yang mau kita jadikan pengurutan kemudian kita klik disini ada icon atau tombol sort ascending tinggal di klik nah pengurutannya yaitu dari bawah ke atas kemudian kalau descending nya nah seperti ini kalau descending nya kebalikan dia menurun ya dari kode terbesar ke kode yang paling bawah kalau yang descending sedangkan kalau yang ascending dari kode yang paling kecil ke kode yang paling besar nah itu ascending itu menaik sifatnya sedangkan descending itu menurun oke kita lanjutkan lagi yang kedua adalah menyaring data ada empat tipe penyaringan data yang ada di database akses ya yang pertama adalah menyaring data dengan menggunakan filter by form aktifkan terlebih dahulu tabel anda jadi sebelum melakukan penyaringan kita harus mengaktifkan tabel yang sudah dibuat kemudian di tombol advance ya kemudian pilih filter by form kemudian pilih filter by form nanti ada di jendela aksesnya ada tombol advance kemudian pilih filter by form maka akan tampil seperti ini ya sebelum kita melakukan pengetikkan hasil kita harus menentukan dulu kriteria yang akan kita lakukan penyaringan datanya ya contoh disini misalkan kita akan menyaring data untuk kategori yang pde saja atau pda saja kemudian kalau sudah kita klik filter by formnya sudah kemudian untuk menampilkan hasil kita klik toggle filter ya maka hasilnya akan seperti yang terlihat di layar bahwa karena kita melakukan penyaringan kategori di pde saja maka yang munculnya kelompok pde saja kita lakukan prakteknya disini nah contohnya ini ini adalah tabel barang yang sudah dibuat ya yang sudah dibuat kalian juga sudah buat nah kita akan melakukan penyaringan menggunakan filter by form ingat syaratnya adalah aktifkan dulu tabelnya kemudian corot dulu karena apa harus ditentukan pilihannya kita mau menyaringnya kolom yang mana contoh disini kategori di kategori kita akan menyaring kelompok pde saja oke setelah diaktifkan seperti ini tombol advance nya jangan lupa kemudian cari filter by form nah kita pilih pde kelompok pde saja kalau sudah dipilih kriterianya untuk menampilkan hasil klik toggle filter sudah kan nah ini jadi ini hasilnya jadi yang muncul itu cuma kategori yang pde saja karena kita hanya melakukan penyaringan data di kategori yang pde saja baiklah kita lanjutkan lagi yang kedua adalah menyaring data menggunakan filter ya untuk melakukan penyaringan data menggunakan filter jangan lupa sama seperti tadi aktifkan dulu tabelnya kemudian corot mana yang akan kita lakukan penyaringan kita pilih tombol filter maka akan muncul kotak dialognya seperti ini ya kemudian disini ada beberapa pilihan yang bisa dilihat nanti kemudian silahkan untuk dibaca sendiri ada source mail untuk mengurutkan data secara scanning kemudian ada di bagian number filter itu ada angles sama dengan ada smart angles tidak sama dengan ada less than lebih kecil dari kemudian ada deeper than lebih besar dari sama betweennya antara nah ini adalah nanti menu-menu yang akan kita gunakan di menyaring data menggunakan filter ya kemudian jangan lupa sebelum kita melakukan penyaringan harus kita tentukan terlebih dahulu dahulu kriteria penyaringannya contoh misalkan disini kita ingin menyaring harga barang dimana harga barang itu adalah lebih kecil dari 500 rupiah ya sekarang kalau sudah kita klik filternya akan muncul seperti ini nah ini kita masukin kemudian munculkan hasilnya dengan menggunakan tombol filter kemudian untuk mengembalikan ke data semula juga sama klik tombol filter nah sekarang kita coba dulu diaksesnya ya oh yang kedua kita akan melakukan penyaringan menggunakan filter jangan lupa tadi sesuai dengan kriteria penyaringan kita akan menyaring data barang yang harganya lebih kecil dari 500 rupiah berarti kita harus sorot dulu harganya seperti ini ya kemudian klik tombol filter nah sudah muncul disini ada number filter ada beberapa pilihan sekarang kita tetapkan pilihannya di less than lebih kecil dari kita klik kemudian masukkan 500 rupiah artinya kita akan menyaring data dengan harga lebih kecil dari 500 rupiah oke nah munculkan nah ini hasilnya akan tersaring barang-barang yang harganya di bawah 500 rupiah untuk mengembalikan data ke semula jangan lupa klik Google filter oke baiklah kita lanjutkan lagi yang ketiga adalah menyaring data menggunakan filter by selection ya untuk menyaring data pakai atau menggunakan filter by selection sama juga jangan lupa ukipkan tabelnya ya kemudian sorot mana kolom yang mau dijadikan data penyaringan kemudian kemudian ada tombol-tombol berikut sama seperti yang di atas tadi ada emos dan more emos ya kemudian yang terakhir adalah bad win bad win itu antara ingat harus dilakukan penetapan penyaringan data misalkan kita akan menyaring data dengan harga antara nah kan selection menyeleksi gitu ya antara 300 dan 600 rupiah nah ini caranya nanti klik tombol bad winnya oke untuk menampilkan hasil jangan lupa klik Google filter kemudian untuk mengembalikan ke data semula sama juga klik Google filter sekarang kita lakukan diaksesnya kita sorot harga ya kemudian kita klik filter by selection nya kita artinya kita akan menyeleksi data barang dengan harga diantara 300 sampai dengan 600 rupiah kita kilih bad win disini oke masukin nilai terkecilnya adalah 300 rupiah kemudian nilai terbesarnya adalah 600 rupiah kalau sudah selesai oke nah ini ini jadi ini adalah data barang yang harganya antara 300 rupiah sampai dengan 500 eh sampai dengan 600 rupiah ini hasilnya untuk mengembalikan ke data semula jangan lupa Google filter yang keempat adalah menyaring data dengan menggunakan afren filter atau short jangan lupa aktifkan terlebih dahulu tabel yang kita punya kemudian klik tombol aspen atau shortnya kemudian lakukan kriteria penyaringan misalkan kita akan menyaring data barang yang mereknya Sony dan Panasonic saja yang harganya lebih ukur dari 51 kemudian untuk hasil Google filter untuk mengembalikan data juga Google filter sekarang kita akan mencobanya diakses kita klik advent disini kemudian advent filter atau short kemudian kita lakukan penyaringan data untuk merek 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 saja merek disini kemudian tulis Sony yang harganya lebih kecil dari 51 kemudian kalau sudah kita akan melakukan penyaringan untuk Panasonic juga yang harganya lebih kecil dari 500 dari 500 500 dari 500 dari 500 dari nah untuk kriteria misalkan disini Sony disini Panasonic kalian tidak perlu ketik tanda ketik atas itu tidak perlu kalau di enter dia akan muncul secara otomatis nah kalau sudah sudah ditentukan atau ditetapkan penyaringannya kriteria untuk kriterianya maka bisa ditampilkan hasilnya dengan klik Google filter nah ini hasilnya jadi kita hanya menyaring data yang merek barangnya Sony dan Panasonic saja yang lain tidak keluarkan ya yang harganya lebih kecil atau di bawah 500 untuk mengembalikan ke data semula jangan lupa klik Google filter nah ini dia baiklah selanjutnya selain 4 penyaringan di atas ya tadi ada filter by ada filter kemudian penyaringan menggunakan filter by selection kemudian ada penyaringan menggunakan aven filter atau shot nah di bawah ini ada beberapa bentuk ekspresi yang bisa kalian gunakan untuk penyaringan data ini ada siswa contohnya ya ada tabel siswa tentunya untuk melakukan penyaringan ini kalian harus membuat tabelnya terlebih dahulu misalkan nama tabelnya adalah tabel mahasiswa dengan field-fieldnya yang ada di sini ya kemudian diisi recordnya kemudian lakukan penyaringan data dengan menggunakan ekspresi yang ada di dalam tabel ini silahkan untuk mencoba ya nanti kalau ada pertanyaan boleh Jabri Ibu boleh di grup atau di classroom sampai disini dulu pertemuan keempat kita hari ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih